Taukah Anda, jika ternyata ada beberapa tanda, jika seseorang memiliki daya kekuatan gaib pengasihan tingkat tinggi Dan daya gaib pengasihan ini dapat berbeda-beda pada setiap orang Lalu bagaimana ceritanya, tonton sampai habis Selamat datang di channel Kang Mas Yudhistira Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda Amin Assalamualaikum, salam sejahtera, um swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu Sedulur, doyo pengasihani wisdadi gawane, mongko gampang gawilian podo gedanan Jika kekuatan pengasihan itu sudah menjadi bawaan lahirnya dan sangat kuat Maka siapapun menjadi mudah tertarik dan suka dari berbagai sisi Lantas, mengapa kok ada pengasihan yang menggunakan benda bertuah Menggunakan susuk, pelet, dan lain-lain Yaitu karena kekuatan pengasihan gawan bayinya itu lemah supaya menjadi kuat Dan jenis kekuatan gaib pengasihan gawan bayi atau sejak lahir itu bermacam-macam titik kekuatannya Artinya, ada yang kekuatannya itu hanya dari satu sisi penarik pengasihan Ada yang dua sisi, bahkan tiga sisi, dan juga lebih banyak Nah, sebenarnya banyak sekali yang tidak menyadari bahwa mereka itu memiliki kekuatan gaib pengasihan gawan bayi Meskipun kecil kekuatannya Tetapi, setelah kamu tahu sisi mana yang menjadi daya pengasihan gawan bayimu Kamu pasti bisa menguatkan sisi tersebut Lalu, kamu menggunakan itu sebagai senjata ampuhmu Agar disukai lebih banyak orang Silahkan cek delapan tanda yang akan saya sebutkan ini satu persatu Yang pertama, kamu disukai orang lain dari sisi keperkasaan atau kekuatan fisikmu Fisikmu sangat kuat atau memiliki postur tubuh yang menggambarkan keperkasaan Misalnya, badanmu ideal, tinggi, besar, atletis, dan bertenaga misalnya Sehingga cocoklah kamu menjadi atlet, menjadi pekerja berat, atau bahkan menjadi militer maupun pengawalnya orang penting Dan itu menandakan daya kekuatan pengasihanmu yang kuat Dan dominan itu adalah pada titik pusat daya atau pada cakra bawah Alias cakra tulang ekor Yang kedua, kamu disukai oleh banyak orang dari sisi pekerjaan Ada yang menyukaimu dari sebatas status pekerjaanmu saja Ada juga yang menyukaimu dari penghasilanmu Tetapi, intinya adalah kamu itu disukai karena pandai bekerja Pandai mencari uang, pandai memenuhi kebutuhan hidup Ini menandakan kamu itu punya kekuatan pengasihan yang kuat Yang dominan pada titik pusat daya yang terletak pada cakra perut bagian kiri bawah pusarmu Yang ketiga, kamu itu disukai oleh banyak orang dari sisi kesenangannya Atau kamu bisa menuruti kesenangan orang lain Kamu sangat pandai membuat orang menjadi suka Membuat orang tertawa Kamu bisa membuat orang merasa terhibur Kamu bisa membuat orang merasa tersemangati Kamu juga membuat orang merasa dipedulikan dan diperhatikan Kalau daya pengasihan seperti ini, itu sudah dominan dan sangat besar Biasanya cenderung memilih pekerja di dunia hiburan Dan berikut itu adalah tanda bahwa kamu memiliki kekuatan pengasihan gawan bayi Yang dominan pada titik cakra pusarmu Yang keempat, kamu itu disukai oleh banyak orang karena perilakumu Seperti contoh, karena kejujuranmu Karena kamu bisa dipercaya Karena kamu orang yang bertanggung jawab Karena kamu adalah orang yang penyabar Kamu orang yang pemaaf Atau kamu adalah orang yang bisa menghormati dan menghargai orang lain Kamu tidak sombong Tidak suka menghina dan meremehkan orang lain Dan juga kamu senang menolong Kalau daya pengasihan gawan bayi pada sisi itu bisa dimilikinya Siapapun tanpa terpengaruh oleh status dia sebagai apa Dan ini adalah tanda kamu memiliki daya kekuatan pengasihan yang kuat Dari titik pusat daya atau dari cakra jantung Yang kelima, kamu itu disukai banyak orang dari kata-katamu Kamu pandai berbicara Pandai berkomunikasi Kamu pandai bernegosiasi Dan berorasi di depan banyak orang Sehingga banyaklah yang menjadi tertarik dan suka sama kamu Setiap mendengar kata-katamu Kadang saking tertariknya Kamu dianggap orang yang sangat pandai dan hebat Dan orang pun tidak peduli kamu itu berbohong atau tidak Itu saking terpesonanya orang dengan kata-katamu Dan ini menandakan kamu itu memiliki kekuatan pengasihan gawan bayi Yang sumbernya cenderung dari sisi cakra tenggorokan Yang keenam, kamu disukai oleh orang lain karena hasil karyamu Kamu sudah mempersembahkan rasa dan keinginanmu Yang terwujud menjadi karya cipta yang memberi manfaat untuk orang lain Dan ini adalah tanda kamu memiliki daya pengasihan gawan bayi Yang sudah besar kekuatannya dari cakra ajnamu Yang ketujuh, kamu itu disukai karena kamu bisa memimpin Atau karena kepemimpinanmu Kamu bisa mengarahkan orang yang kamu pimpin menuju arah yang lebih baik Kamu pun bisa menjaga dan mengayomi mereka Kamu bisa bijaksana dan bisa berbuat adil kepada orang yang kamu pimpin Sehingga mereka menyukaimu Itu adalah tanda kamu memiliki kekuatan pengasihan gawan bayi yang sangat kuat Yang bersumber dari kekuatan cakra makotamu Yang kedelapan, kamu disukai banyak orang karena kasih sayangmu Melalui unsur apapun dan dari sisi manapun Dari tenagamu, dari perasaan, dari pekerjaan, dan dari materimu Juga dari kata-katamu Bahkan dari ilmu dan karyamu juga Semua kamu jadikan alat untuk bisa memberi manfaat bagi orang lain Dan meski itu dianggap kecil Tetapi ini adalah pertanda Kamu adalah orang yang memiliki sumber pengasihan gawan bayi Dari ketujuh cakra tubuhmu yang sama-sama kuat Janganlah terlalu banyak bicara yang tidak pernah kamu berikan bukti Jika kamu masih ingin dipercaya orang Dan itulah sembilan tanda kamu memiliki kekuatan gaib pengasihan tingkat tinggi Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua yang menyaksikannya Jika panjenengan memiliki pertanyaan atau sesuatu hal yang ingin diceritakan Jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar Karena pasti komentar panjenengan akan admin baca satu persatu Sebagai penutup, admin doakan semoga anda sekeluarga Selalu mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam mencari rezeki Amin, ya robbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh